SM Store, amanah dalam muamalah An-Nahl, sekitar 81-83, Allah berfirman Wa ja'ala lakum sarabila, taqiikumul harroh, wa sarabila taqiikum baksakum Allah berfirman dalam An-Nahl, 81-83, ini ayatnya lumayan Di antara isi ayat tadi, wa ja'ala lakum sarabil Allah menjadikan untuk kalian itu pakaian Taqiikumul harroh, yang dengan pakaian itu kalian terhindar dari panasnya matahari Orang kalau gak pakaian itu kan kalau dibawah matahari kan kepanasannya gak karuan-karuan Taqiikumul harroh, wa sarabila taqiikum baksakum Dan pakaian itu menjaga tubuh kalian dari bahaya atau dari dingin Ya kalau musim dingin orang gak pake pakaian, gak pake isi Ya kita tahu sendiri bagaimana tubuh itu akan kewalahan Maka ini di antara anugrah, karunia Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya Allah kasih pakaian, kalau musim panas maka pakaian-pakaian yang cocok adalah pakaian yang tipis kan begitu ya Kalau musim dingin, pakaian atau musim hujan, pakaian yang agak tebal Ini semuanya karunia dari Allah SWT Agar kita bersyukur kepadanya Kemudian para jamaah yang dimulai oleh Allah SWT Para ulama mengatakan, ini mukor di maya, kita belum masuk ke apa yang disampaikan oleh alimah mawbushu Karena yang disampaikan oleh beliau itu sedikit Insya Allah mungkin 5 menit, 10 menit selesai Para ulama mengatakan, al-aslu filmal busati al-ibaha Illa mastasna usyaru Hukum asal pakaian itu adalah mubah atau boleh Kecuali pakaian-pakaian yang dilarang oleh syariat Islam Jadi ini kaedah, apa ya, kaedah dasar Hukum asal dari sebuah pakaian Ya, itu adalah mubah atau diperbolehkan Kecuali ada dalil Yang melarang Tentang pakaian tersebut Misalnya dalil dari Al-Quran Atau dari Hadis-hadis Nabi SAW Yang melarang Tentang pakaian-pakaian tertentu misalnya Ya Jadi kalau kita mau beli pakaian Maka kita gak usah ragu Ini pada asalnya pakaian itu adalah boleh Boleh dibeli Boleh dikonsol, dipakai Dan lain sebagainya Kecuali kalau kita nanti belajar Ternyata Ada pakaian-pakaian yang disitu Jelas-jelas dilarang di dalam Islam Terima kasih telah menonton!